Sudara, video seorang polwan di Surabaya, Jawa Timur sedang memarahi seorang pria yang sedang makan viral di media sosial. Video itu viral karena sang polwan ini dianggap berperilaku tidak sopan lantaran mengganggu orang lain makan. Polwan memarahi pria tersebut karena tengah minum-minuman keras dan dianggap tidak sopan saat menjawab pertanyaan polisi. Inilah video yang viral di media sosial yang merekam seorang polisi wanita atau polwan Brigadir Putri Cikita tengah memarahi seorang pria yang sedang makan. Video ini viral lantaran Brigadir Putri Cikita dianggap berperilaku tak sopan lantaran mengganggu orang yang sedang makan. Namun ternyata sang polwan bersama anggota Polres Tabes Surabaya lainnya tengah melakukan pembubaran sekelopok orang yang sedang minum-minuman keras. Pria ini ditegur oleh Brigadir Putri Cikita karena dianggap tak sopan saat menjawab pertanyaan polisi sambil makan. Ini maksudnya ini udah gak sopan, mabok, minum-minum di tempat umum kayak gini. Ini harus diamankan dulu pak. Gak resek sih ya. Belum, bukan enggak. Belum. Orang mabok siapa mau tahu. Semua tindak kejahatan itu berawal dari sini. Kamu mabok, kamu gak ngerti. Nanti kamu balik lagi ke sana. Entah kamu kecelakaan, amit-amit. Kamu mukul orang, kamu gak ngerti. Setelah videonya viral di media sosial, kedua belah pihak sudah dipanggil untuk dilakukan klarifikasi dan didambaikan di Polda, Jawa Timur. Ini sudah kita panggil, kemudian sudah kita periksa, dan mereka sudah memahami kesalahan masing-masing. Yang satu ini minum-minuman keras, yang satu mungkin dianggap tidak sopan di dalam melakukan wawancara. Dan mereka sudah saling memaafkan. Dan tadi juga saya lihat di akun media sosial, si saudara Brigadir Putri Cikita ini juga sudah minta maaf. Dengan dilakukannya perdamaian, maka kasus ini dianggap selesai karena kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.